kalau bahasa di sini ya sih mencolot gitu jadi bisa hai 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 yaitu alat matang itu yang digunakan dari pancang itu kita digunakan itu yang digunakan dan sekarang kita lihat satu baja itu misalnya digunakan dari kasepeda itu ada maka misalnya tidak ada kita digunakan kawat yang dari renda itu yang terjadi karena kita juga waktunya terlalu jelas kita awalkan kebanyakan tapi masih bisa memangkan kebanyakan 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 yang pertama kita asah untuk kawat ini menggunakan girenda atau alat penasah tadi sebelumnya saya menggunakan wongkal atau alat girenda yang dikasih tidak maksimal karena susah juga jadi kita menggunakan agar kawatnya itu lebih cepat dan kajam oke kita kajikan dulu itu untuk proses-prosesnya proses penasahan kawat belum bersiapan nanti untuk membuatnya coba lihat ya itu kira-kira sudah kajam atau belum nanti nanti kan bisa dirasakan di tangan gitu di di dekatkan atau di kajam itu tidak kajam atau belum nanti tidak dirasakan saja kalau belum kita mencapai penasahan yang maksimal atau kalau misalnya kalau misalnya tidak mengatakan masalah itu sudah kajam itu pasti akan mentol di tempat 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 � have ie next setelah Dirasa tajam kalian sudah cukup tidak sejamannya sudah lanjutkan ke pembentukan pembentukan kaya pancingnya itu seperti apa alat-alat yang dibutuhkan disini yaitu campur terus alat memukul kita bisa melakukan palu ya coba berdasarkan sama pelan-pelan memukulnya karena kalau misalnya kesalahan nanti susah untuk meluruskannya kalaupun sudah lurus pasti akan lebih mudah patah karena pembentukan tidak terlalu tebal jadi kecil kita lihat kita lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati